Intro Bukan rahasia lagi bahwa oleh pihak Republik Indonesia hasil perjanjian Renville itu sudah sangat menugikan. Pada akhir tahun 1948, gejala-gejala akan penyerangan Belanda sudah mulai terasa kembali. Belanda akan menyerang wilayah kekuasaan de facto Republik. Tanggal 19 Desember 1948, mulai berkubarlah Perang Kemerdekaan Kedua atau juga sering disebut Agresi Belanda Kedua. Sehari yang sudah penyerangan ibu kota negara Yogyakarta pada waktu itu, hari Senin Pai 20 Desember 1948, kota Monosobo mendapat serangan udara dengan dahsyatnya. Empat pesawat pembom B-29 dikabar oleh dua pesawat capung sejak jam 8 pagi mulai merangu-raung di atas kota Monosobo. Secara spontan, kondisi tersebut membalas semua pejuang siaga dan muncullah komando untuk mulai satu babakan baru dalam perjuangan. Strategi Yugekisento atau Perang Grilia dilaksanakan. Satuan-satuan pejuang segera-pergerak menuju ke luar kota, masuk hutan, bergeser ke desa-desa dan menaiki bukit dan gunung. Namun sebelum itu, harus dilakukan strategi utama sebelum musuh masuk ke kota, yaitu Bumi Hangus. Strategi Bumi Hangus yaitu merusak dan membakar semua gedung, rumah, fasilitas, bahkan sampai penghancuran jembatan dan sarana transportasi. Tujuannya adalah agar fasilitas-fasilitas tersebut tidak jatuh ke tangan musuh. Untuk dipergunakan demi kepentingan mereka. Kota Monosobo yang sudah mulai luluh lantat terkena pemboman Angkatan Udara Belanda, semakin menyala dengan dibakarnya banyak gedung. Monosobo menjadi lautan api. Daerah dingin itu menjadi panas membarah terbakar semangat juang untuk tetap merdeka. Tercatat dalam mencerah bahwa penyerangan Monosobo dari udara merupakan target serangan kedua setelah penyerangan Yogyakarta. Mengapa Monosobo sedemikian penting? Karena Monosobo mempunyai wilayah yang subur, tetap mempunyai komunitas tembakau, kayu, dan teh. Sehingga akan sangat berguna bagi Belanda untuk menutup biaya perang yang sedemikian besar. Peseriusan penyerangan Angkatan Udara Belanda ini memang bukan main-main. Selain pemboman, sudah dilakukan tembakan membayi buta dari pesawat tempur Belanda ke segala penjuru arah. Hal ini juga dimungkinkan karena pihak Belanda mengincar Divisi Siliwangi yang sedang longmars dan menurut informasi berada di wilayah Monosobo. Namun, Divisi Siliwangi sudah bergerak meninggalkan kota Monosobo setelah satu hari sebelumnya beristirahat di Monosobo dalam langkah bergerak cepat menuju kantong gerilnya di Jawa Barat. Penyerangan parah yang terjadi dari hampuran peluru dan pembesar tempur Belanda terjadi di rumah sakit umum dan kampung di sekitarnya. Mereka juga menembaki tokoh-tokoh di sekitar pasar Monosobo. Mereka memberontong bangunan-bangunan di sekitar pendok pokok paten, rumah-rumah berudut di kampung Longgrang, Semagung, Mangli, dan lainnya jatuh luput dari terjangan serangan Belanda. Penembakan secara bertubi-tubi dan gencar dari udara juga dilakukan terhadap rumah-rumah di sepanjang jalan Bismo di kampung Kauman dan Sumberan. Selain itu, incaran musuh pun ditujukan pula kepada gedung skoder yang kini menjadi pesangkerahan Silomani. Kemudian komplek lembaga anak tulidina Upakara juga diserang karena diduga menjadi markas tentara Republik. Belanda benar-benar berusaha dengan sekali pukul kota Monosobo besar segera dikuasai. Tanggal 21 Desember 1948, konvoy tentara Belanda yang terdiri dari tank-tank dan kendaraan lapis baja memasuki wilayah Monosobo langsung menuju pusat kota. Tidak ada tercatat perlawanan berarti pada waktu itu, karena perintah yang diberikan kepada Republik adalah menyiapkan peran gerilya. Konvoy tentara Belanda berhasil menuduhi kota Monosobo, yang mengkota dalam keadaan kosong. Hanya terlihat bangunan yang hancur akibat pemboman dan gedung-gedung yang masih mengepulkan asap sisa pembakaran bumi hangus oleh tentara pejuang. Diambil dari sumpah literasi buku Monumen Perjuangan Kemerdekaan Kabupaten Monosobo. Terima kasih.